Beralih ke informasi selanjutnya, makin serius tangani permasalahan anak, pemerintah kota Pekalongan bakal segera susun regulasi pencegahan dan penanganan pernikahan anak. Seperti diketahui, pernikahan anak atau pernikahan dini memberi dampak buruk bagi kesehatan. Selain itu juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hal ini menjadi satu perhatian bagi pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM-PPA untuk membuat regulasi kaitannya dengan pencegahan dan penanganan pernikahan anak. Kepala DPM-PPA Kota Pekalongan, Sabario Pramono mengatakan bahwa rancangan regulasi ini berangkat dari perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah terkait jumlah kasus pernikahan dini yang masih ada. Dikatakan Sabario, dalam upaya pencegahan dan penanganan anak ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Di antaranya dengan penyusunan peraturan wali kota tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Dilanjutkan dengan MOU bersama beberapa stakeholder terkait seperti Kementerian Agama dan KUA setempat. Ia menyampaikan target regulasi pencegahan dan penanganan pernikahan anak akan disahkan pada bulan September atau Oktober mendatang. Dilanjutkan dengan penyusunan MOU dan implementasi regulasi tersebut. Jadi memang saya sendiri ini masih membuat rancangan tentang proyek perubahan yang kaitannya dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Memang kasus anak yang menikah ataupun menikah anak itu kalau menurut kami itu sudah perlu perhatian. Apalagi kita tahu dampaknya dan penyebabnya. Penyebabnya sebagian besar tadi saya sampaikan, hampir 40% itu lewat pertemanan. Dan dampak dari pertemanan tersebut ternyata negatif. Sehingga itu yang harus segera kita lakukan pencegahan, kita lakukan penanganan agar itu tidak berkembang ke depan. Jadi itu yang mungkin. Kemudian untuk upaya pencegahan dan penanganan anak ini ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama ini terkait dengan penyusunan peruang, pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Kemudian kita akan melanjutkan MOU dengan beberapa stakeholder terkait, dinas terkait. Seperti Kemenang, kemudian KUA akan bisa menjadi satu komitmen bersama. Jadi kita dalam hal ini melakukan kolaborasi bersama sesuai dengan tugas, kursi dan kewenangannya masing-masing. Jadi bagaimana ayo kita bareng-bareng agar perkawinan anak di Kota Pekalaman itu bisa kita cegah dan bisa kita cegah. Karena harapannya sih ke depan ada satu upaya seperti branding kita, yaitu sudah dikawin anak di Kota Pekalaman. Kita ingin secara singkatnya suka anak di Kota Pekalaman. Jadi sudah dikawin anak di Kota Pekalaman. Terima kasih telah menonton!